Pemirsa PT. Bank Negara Indonesia Persero TBK terus membukukan kinerja yang solid hingga kuartal ketiga tahun 2022. Kinerja solid tersebut membuat BNI dapat membukukan laba bersih sebesar 13,7 triliun rupiah. PT. Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI terus membukukan kinerja yang solid hingga kuartal ketiga 2022. Direktur utama BNI, Roy Ketumilaar menjelaskan kinerja yang solid tersebut berhasil mendorong laba bersih hingga 13,7 triliun rupiah atau tumbuh 76,8 persen. Laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit yang berfokus pada segmen beresiko rendah. Sampai dengan September 2022, laba bersih BNI tumbuh 76,8 persen year on year, mencapai 13,7 triliun. Pertumbuhan laba yang sehat ini tetap dapat dicapai meskipun manajemen menerapkan strategi fungsi intermediasi selektif. Pertumbuhan kredit mencapai 9,1 persen year on year menjadi 622,6 triliun dengan fokus pada segmen beresiko rendah, debitur top tier di setiap sektor industri yang prospektif. Pertumbuhan kredit di kuartal ketiga 2022 ini didorong oleh kredit korporasi swasta yang mencapai 211,9 triliun atau tumbuh 20,4 persen year on year. Selanjutnya diikuti oleh segmen lars komersial tercatat sebesar 49,4 triliun tumbuh 22,3 persen year on year. Pada segmen kecil pertumbuhan terutama berasal dari kredit usaha rakyat yang tercatat sebesar 51,3 triliun atau naik 24,3 persen year on year. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, BNI akan terus berupaya menjaga kinerja perseroan. BNI optimis dapat merealisasikan kinerja positif hingga akhir tahun 2022. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, INews Maborkan.